Para pemirsa yang beriman, selamat datang kembali di program kami acara Presiden Eksekutif Klub, yaitu sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan sumbang sih bagi Indonesia. Saat ini telah datang dua narasumber, yaitu Bapak Dr. SD Darmono, Chairman JPPK Group, dan yang kedua Dr. Herman Suparno, Menteri Tangga Kerja Transmigrasi periode 2005-2009. Topik kali ini sangat menarik, ini meresponi hirup piko, respon demo, dan sekian banyak isu diskusi politik seputar tantangan ketanaga kerjaan dalam pandemi COVID-19 pasca diundangkannya Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini satu tema dari segi hukum, politik, kerja, dan sekian banyak isu muncul ke permukaan. Sejak dari para profesor, dosen-dosen, karyawan, buruh, dan politisi ikut rame-rame membahas tentang Omnibus Law ini dengan nada pro dan kontra. Oleh karena itu, kita ingin ikut serta membahas dengan menghadirkan dua narasumber yang punya pengalaman, yang berkompeten untuk nambah wawasan, insight, diskusi kita seputar Omnibus Law yang telah menimbulkan hirup piko ini. Baiklah, saya ingin mulai dengan bertanya kepada Pak Dr. Erman Suparno. Terima kasih kedatangannya, Pak Erman. Terima kasih. Bila ini dikenal sebagai menteri dan kerja yang aktif, yang punya pengalaman menangani sekian banyak problem, isu tentang ketanaga kerjaan. Nah, sekarang bagaimana Pak Erman meresponi membaca hirup piko ribut seputar Omnibus Law yang sekarang lagi heboh ini? Terima kasih Bapak Prof. Komarudin, para hadirin, dan seluruh rakyat Indonesia. Hari ini suatu kondisi yang telah kita ketahui bersama terkait dengan masalah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Saya akan melihat beberapa aspek analisa saya. Yang pertama adalah aspek kebijakan, pabrik, terkait dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang. Itu adalah produk daripada politik itu sendiri. Namun demikian, dalam konteks kebijakan, pasti ada pro kontra. Oleh karena itu, kualitas kebijakan publik diuji di sini. Namun demikian, dari substansi masuk dan tujuan daripada Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan oleh pengambil keputusan membuat Undang-Undang, yaitu antara pemerintah dan eksekutif dan legislatif, itu sebetulnya sudah baik. Tujuannya sudah baik, di mana realitasnya bahwa di Republik kita ini Undang-Undang, peraturan, dan semuanya itu adalah tumpang tindih. Itu semua sudah diketahui. Sehingga ketika Presiden mengambil kebijakan ini, dengan legislatif, itu satu hal yang positif. Namun demikian, dari tujuan di Undang-Undang Kanya Omnibus Law ini sebagai recovery ekonomi, recovery pengangguran, pasca COVID-19 ini, ada satu hal yang perlu kita kaji, yaitu terkait dengan aspek waktu keputusan, dan metodologi membuat sebuah Undang-Undang. Undang-Undang, sebuah Undang-Undang negara itu berkualitas itu yang bagaimana? Itu artinya bahwa yang mayorite bisa diterima oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam membuat Undang-Undang itu, atau oleh kepentingan masyarakat banyak. Untuk berkualitas, akhirnya yang pertama adalah masalah substansi. substansi ini harus dibahas, metodenya ya, bukan hanya secara normatif saja, yang betul adalah harus uji sahih. Uji sahih itu kepada masyarakat-masyarakat, komunitas-komunitas mayoritas, yang akan bersentuhan dengan Undang-Undang itu. Nah, sekarang kembali ke Omnibus Law itu, ini ada satu pertanyaan. Tentu pemerintah itu niatnya pasti baik, yaitu untuk meninggalkan apa ya, legasi memajukan bangsanya, rakyatnya, pemerintah kami seperti itu. Tapi sisi lain, kita juga melihat begitu banyak protes. Pasti dua-duanya ada benarnya, juga mungkin ada salahnya ya. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Pak Erman, sisi positifnya dulu, bagaimana Anda melihat, sungguhnya Omnibus Law ini, tujuan utamanya apa, fungsinya apa? Ya, sebuah negara berjalan, manajemennya itu pasti berdasarkan Undang-Undang. Nah, ketika Undang-Undang di dalam suatu waktu tertentu, itu sudah tumpang tindih, itu perlu ada direview. Nah, mereview ini, Undang-Undang yang sudah sekian banyaknya, itu kan tidak gampang. Maka terus ada teori Omnibus Law. Nah, inilah yang mau diputuskan oleh Pak Jokowi, selaku Presiden. Nah, itu kan orang sudah tahu lah, Omnibus Law. Tapi kemudian, intinya, apa sehingga menimbulkan keberatan dari sisi, buat Undang-Undang, ini perlu digulukan, tapi sisi yang kontra, ini ditentang. Nah, pada aspek ketenang kerjaan itu yang, kami ingin menggali, ingin tahu, berdasarkan pengalaman dan pengamatan, Pak Erman. Ya, dari sisi pemerintah. Ya. Itu tadi saya sampaikan bahwa, dari sisi pemerintah itu, untuk mempermudah, how two minute country, berdasar Undang-Undang. Itu satu. Kedua, yang paling eksensi itu gini, ketika realitasnya, ketenaga kerjaan kita itu, masih menumpuk pengangguran, plus dampak COVID, kan harus ada solusi. Nah, solusinya itu tidak bisa, merubah Undang-Undang parsial. Ya. Maka diwadai, sebuah Undang-Undang, yang sekaligus rangkum semua, terintegritif, menyelesaikan masalah. Oke, jadi tujuannya memang, untuk menciptakan wang kerja, mempermudah investasi, terintegrasi. Nah, sekarang, mengapa orang ribut-ribut, menolak, mengeritik, bahkan anti? Ya, gini, saya melihatnya begini, analisa saya. Tadi sudah saya sampaikan, bahwa sebuah kebijakan publik, pasti ada berkontra. Ya. Pasti. Nah, sekarang analisa saya yang kontra. Ya. Substansinya apa, yang mereka tentang itu? Yang ditentang itu, pertama, satu persatu, kalau dikaji, itu sebetulnya yang ditentang ini, yang menentang ini, malah kurang paham. Oh ya. Terhadap isi itu. Contoh misalnya, di ketenaga kerjaan, itu tentang pesangon. Tidak dihapus. Malah justru diproteksi, yang namanya jaminan, apa, kehilangan kerja. Ya. Nah. Dan kedua, kalau saya melihat, pekerja itu di Indonesia, itu sebetulnya, sudah sangat diberuntungkan, atas undang-undang yang ada, memproteksi jaminan, kesejahteraan pekerja. Hanya, itu loh. Hanya itu adalah, di faktor, mengenai, disparitas, upah. Nah, disparitas upah ini, kadang-kadang menjadi, masalah, bagi pekerja itu. Ya. Namun demikian, juga kita, tidak gampang untuk, menyamakan, upah dari satu daerah, ke daerah yang lain. Gitu. Tapi kalau jaminan proteksi, sosial, ketenaga kerjaan itu sudah, sudah ada, undang-undangnya, sudah ada jaminan sosial, khusus, tenaga kerja, BPJS, tenaga kerja, jadi sudah terproteksi dengan baik. Ya. Nah, namun demikian, kenapa kok kontra? Ya. Nah, ini memang, saya melihat, sosialisasi, undang-undang, Omni Buslo ini, kurang optimal. Kurang kena sasaran. Indikatornya, PBNU, memprotes tidak setuju. Ya. Menteri tenaga kerja sekarang, ada orang NU. Ya. Kader NU. Itu bertabrakan. Ini indikator. Ya, ya, ya. Saya tidak menyalahkan sekarang sini. Ini indikator bahwa, komunitas yang besar, NU Muhammadiyah, itu mestinya menjadi bagian daripada, uji sahih. Ya, ya, ya. Publik. Ya, ya, ya. Bukan normatif di, pembahasan di DPN loh. Ya, ya. Oke, menarik ini. Ini satu contoh yang menarik. Ya. Menteri tenaga kerja itu kan kader NU. Sementara PBNU menolak. Benar. Ini menunjukkan bahwa disitu, baik internal NU maupun pemerintah, mungkin komunikasinya berarti kurang intensif ya. Timbul kontraprodukti. Nah, sekarang saya mau ke Pak Termono. Pak Termono ini satu kakinya berada pada jajaran pengusaha. Kemudian juga dia melindungi buruhnya. Dia memikirkan nasib karyawan buruh. Tapi dia juga membantu pemerintah. Nah, sehingga menarik untuk kita gali. Bagaimana melihat fenomena keributan kehebohan Omnibus Law ini baik dari kacamata buruh yang harus dilindungi, disejahterakan, dari pengusaha agar mempermudah investasi, tapi juga niat baik pemerintah untuk majukan ekonomi bangsa ini. Bagaimana Mas? Ya, terima kasih Prof. Komar. Jadi, kalau saya menilai dan sebetulnya sudah melakukan dari puluhan tahun, bahwa kalau kita ingin meningkatkan daya beli rakyat kita, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, maka tentunya kita harus mempermudah perizinan bagi investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Nah, itu dari segi bagaimana menumbuhkan ekonomi. Kemudian, dari segi para investor, tentunya memenganut kepada kekuatan pasar, atau supply and demand, permintaan dan pasokannya. Kalau sekarang jumlah tenaga kerja kita banyak, sedangkan lapangan kerja yang diciptakan sedikit, tentunya diharapkan bahwa tenaga kerja kita bisa dibayar dengan murah, kan? Tapi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial. Jadi, tenaga kerja itu burunya harus digaji dengan baik, dan sebisa mungkin cepat naik. Karena dengan begitu, maka daya beli rakyat kita naik. Ini dua hal yang bertentangan. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini? Maka, kalau kita perlakukan undang-undang ke seluruh Indonesia yang begini luas, akan selalu menimbulkan masalah. Karena pemerintah punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya, menjamin keadilan sosial. Itu dalam undang-undang. Tapi pada saat yang sama, pemerintah juga harus menumbuhkan ekonomi. Tidak hanya meratakan keadilan. Nah, jalan keluarnya, yang dulu kita mulai di tahun 89, dan juga waktu itu pemerintah zaman Orde Baru, dikenalkanlah namanya kawasan industri yang dikelola oleh swasta. Nah, kawasan industri swasta itu, Jababika adalah pionirnya. Kebetulan saya salah satu pendirinya. Jadi, kawasan industri itu harus menjamin investor bisa bekerja dan aman. Terutama kepastian hukum. Kalau kita ngomong undang-undang Omnibus Law juga, ini kan mau memberikan kepastian hukum kepada investor. Nah, kita buat klaster kecil saja, jangan terlalu besar. Jadi, dengan kawasan industri yang lingkupnya sebetulnya kecil dibanding kabupaten, itu dijamin kepastian hukum kepada investor. Tapi juga kita ingin menumbuhkan tenaga-tenaga terampil yang harus dibayar dengan baik. Jadi, investor bilang, oh, kalau mereka terampil, saya akan bayar dengan mahal. Karena buat mereka mendatang tenaga asing itu kan mahal. Maunya kan tenaga lokal. Nah, tenaga lokal harus di training. Di dalam kawasan industri lah. Kita mendidik anak-anak kita menjadi terampil. Dan kita menuntut ke pabrik-pabrik lengganan kita loh. Tolong digaji yang benar. Kalau Anda tidak bisa mendidik mereka, perusahaan Anda itu merugikan buat kawasan industri ada di tempat kita. Jadi, kalau Anda tidak bisa memproduksi dengan baik, itu membuat kita rugi. Karena saya ingin pada saat yang sama, membangun perumahan-perumahan buat karyawan kita. Supaya pabrik efisien, rumahnya dekat. Tapi kalau karyawannya tidak punya uang membeli rumah, terus bagaimana? Jauh-jauh saya harus sediakan transportasi, tinggalnya jauh-jauh. Jadi, saya harus bangun rumah yang relatif dekat dengan pabrik, tapi gajinya karyawan, tolong dong di gaji yang benar. Itu Pak Adar. Mengenai transportasi, yang di Bapak bilang tadi itu benar. Karena faktor pengeluaran dari sang pekerja, itu justru karena tidak ada perhatian konsep rumah dekat pabrik, itu mahal banget lupa transport. Betul. Maka konsep dulu kami itu, membangun kawasan industri yang fully integrated. Jadi, tidak hanya kawasan industri. Ya, ini kan kasus Jababika ya. Nah, sekarang Omnibuslo ini kan bicara nasional. Ini kan mengandung janji ya. Dengan Omnibuslo itu, lapangan pekerjaan terbuka, nasib karyawan buruh naik, kan gitu kira-kira janjinya kan. Nah, apakah yang dijanjikan Omnibuslo ini cukup visible bahwa dengan disahkan ini, kemudian memang akan datangkan perubahan. Ini kan ditunggu. Dengan korban yang begitu banyak, kalau itu tidak, kemudian mahal sekali jadinya. Nah, ini memang satu hal yang secara teori, itu benar perlu ada terobosam Omnibuslo. Tapi mau mendadak sekaligus semua, itu kan menjadi satu hal yang seperti shortcut. mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu adalah the longest journey, perjalanan yang lebih jauh lagi. Jadi, mustinya kita semua harus sabar. Jadi, kalau bisa dibuat bertahap, sebetulnya lebih baik. dalam keadaan pandemi semua orang lagi susah, itu mudah sekali disulut permasalahan ini, menjadi urusan yang ya buat semua jadi resah kan. Iya, iya. Nah, inilah di sini juga pemerintah harus lebih bijaksana. Tapi sebaliknya, para ilmuwan, para profesor, juga para intelektual lah. Juga bagaimana responsifnya harus diselesai dengan solusi. Apa dulu yang kita bisa kerjakan? Kan undang-undang ini, meskipun sudah disahkan, kan masa berlakunya masih ada waktu satu bulan. Satu bulan ini dipakailah untuk berunding. Supaya ada hal-hal yang bisa diselesaikan. Jadi, kita boleh think big. Berpikir besar. Buat dengan omnibus law, semua permasalahan menjadi selesai. Tapi, kita start small. Yang dikhawatirkan mereka, menurut Mas Darmono, apa orang yang menentang itu? Ini kan satu sisi, pemerintah dan DPR, kami itu membantu masyarakat, mencetan bahan kerja. Tapi, direspon, iya, tapi ada sisi lain yang ini merugikan kami. Nah, apa sisi meruginya? Ya, ini banyak faktor. Saya kalau sebagai intelektual, saya belum diajar runding, saya tersinggung dong. Masalah hukum, ya kan? Ya, ya. Para profesor-profesor yang mendalami hal ini, itu tersinggung dulu, kan? Ya, terus kemudian dari para pelaku usaha yang mendadak, tadinya saya hidup dari undang-undang yang tumpang tindih, kalau mendadak di babat, kan saya kehilangan penghasilan. Pasti saya juga enggak happy, kan? Kemudian, sama juga serikat pekerja, para pemimpinnya tadi kan dihargai oleh para anggota, kalau bisa memperjuangkan persepsinya, ya. Kebutuhan para anggota, kan? Nah, ini kesempatan juga, kan? Jadi, ada hal-hal yang sebetulnya memang perlu dipicarakan, ditenggarai dengan baik. Tidak boleh kesusu, kecepat-cepat. Apa pendapatnya, Pak Darmon? Itu benar. Maka, sebuah kebijakan publik yang berkualitas, outputnya kan undang-undang. Ya, seperti Pak Darmon tadi sampaikan, bahwa sebetulnya ini bagian daripada uji sahih. Yang selama ini saya melihat undang-undang ini dibahas normatif, Pak. RDPU, gitu-gitu. Jadi, aktor-aktor yang terlibat tadi, yang sekarang tersinggung, misalnya begitu, itu tidak kurang optimal dilibatkan. Tapi, dalam Kopresi Pres Menteri Paul Hukam itu mengatakan bahwa ini sudah melalui proses diskusi, mengundang sekian banyak, pihak stakeholder, gitu. Masih kurang melihatannya, ya? Jadi, kita punya undang-undang atau Pancasila kan, demokrasi kita itu musyawarah untuk mufakat. Ini mungkin sudah musyawarahnya sudah banyak, tapi mufakatnya belum 100%. Kalau mau ambil istilah dulu, Pak Harto pernah bilang harus bunder, nggak boleh lonjong. Ini kan masih lonjong. Nah, untuk bunder kan makan waktu. Untuk 260 juta rakyat setuju semua kan makan waktu. Ya kan? Jadi, demokrasi kita bukan demokrasi barat di mana majority voting sudah selesai. Bukan kalau sudah 80% setuju terbaru berarti selesai. Di sini? Tidak. Karena kalau 20% belum mufakat, nanti dulu, kan? itu demokrasi Indonesia loh. Berdasarkan Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Nah, ini yang kita harus sama-sama sadari. Bahwa kita lain, demokrasi kita ini. Tidak boleh mayoritas menindas minoritas. Ini kan ada suara-suara yang kemudian jadinya kan apa ya? Saling curiga ya. Bahwa undang-undang ini ditunggangi kelompok kepentingan. Sementara sebagian pemerintah mengatakan demo juga ditunggangi main api gitu. Ini kan tidak sehat seperti ini. Jadi, dua belah pihak baik yang anti maupun sebagian yang harus menjelaskan. Ini bukannya menjelaskan dengan arti kulit, jernih, tapi kemudian aduh apa ya? Saling tuduh. Ya, sebetulnya karena memang sudah ada bahan yang mudah terbakar, boleh tambah bensin yang jadi ya kan. Iya, iya. Jadi, ini ya problemnya tadi harus dihaluh yang lebih baik, sabar, dan uji coba harus step by step. Ya kan? Dalam masa pandemi, dalam masalah resesi dunia, apakah bisa cepat-cepat FDI masuk Indonesia? Saya kira juga makan waktu. Infrastruktur juga makan waktu. Jadi, pakailah hal-hal atau tempat-tempat yang sudah siap. Indonesia ini punya 97 kawasan industri. Nah, saya pernah usulkan juga ke Menteri Perindustrian, 97 kawasan industri ini yang diberi perlakuan-perlakuan khusus. Syukur-syukur jadi otorita. Kalau otorita, berarti undang-undangnya kan tidak usah harus ikut ke undang-undang yang berlaku. Di mana omnibus lo bisa dilap berlakukan di daerah yang kecil. Yang tidak dampaknya ke seluruh negeri. itu mungkin jalan tengah yang bisa diserangkan dalam satu bulan ini. Sehingga dengan begitu tercapailah tujuan pemerintah mendatangkan investasi dan juga buruh itu juga terlindungi. Tidak mendadak semuanya kalau bahasa jawanya dikebiahuyah. Karena negara kita besar sekali. Masing-masing daerah mempunyai kelebihan sendiri, kekurangan sendiri. Jadi perlakuannya harus beda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Pak Irman ada enggak satu saran khusus ditujukan baik pada teman-teman di DPR, Presiden atau Menteri Tergak Kerja dalam situasi sekarang ini? Ya Prof, gini Prof. Saya juga related dengan apa yang jelaskan Pak Termono. Saya mau menganalisa tentang aspek politik ya. Jadi gini, saya lihat bahwa aspek politik ini pertama, apapun yang menjadi keputusan pemerintah, termasuk undang-undang, itu pasti ada antitesa, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini terdiri dari yang disebut oposisi politik. Nah, Prof. Komarudin sudah tahu lah who is. Ditambah kepentingan politik lagi, yaitu yang terkait dengan kelompok-kelompok yang memanfaatkan, mengambil sensitivitas politik. Untuk apa? Sasaran degulnya itu, jeleknya menumbangkan pemerintah. Itu mungkin susah. Tapi paling tidak mengambil sensitivitas politik untuk 2024. Saya terus menajat begitu. Ditambah yang istilah umum, itu kepentingan kadrun-kadrun. Nah, itu satu. Analisa politik. Kemudian yang kedua, tapi ini boleh atau tidak? Boleh kan? Dalam konteks politik. Iya, iya. Samuanya sah. Sah. Iya. Kemudian yang kedua, yang namanya sponsor. Wah, pemerintah kan yang diuburkan sponsornya ini, yang membiayai. Sponsor ini sah atau tidak? Semanjang tidak melanggar undang-undang kan? Boleh-boleh saja. Boleh saja. Dalam rana politik kan? Iya, iya. Kemudian yang ketiga adalah yang dihadapi adalah masalah media sosial yang namanya HUA. Iya. Oke, itu memang bertubi-tubi. Nah, oleh karena itu, dalam hal aspek politik ini, apa yang disampaikan Pak Termono itu, pemerintah itu harus arif bijaksana. Artinya harus cermat. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, itu sudah benar. Ketegasan itu sudah benar. Hanya sekarang, ketegasan itu harus ada kanalisasi untuk menyelesaikan masalah. Iya. Kemana Pak Irman? Itu harus ada lihat hirarki perundang-undangan di Republik kita. Hirarkinya apa? Ya kan bisa. Waktu masih satu bulan, Pak. itu pun bisa diperpanjang. Atas keputusannya Presiden, kapasitas sebagai Kepala Negara. Jadi Presiden itu punya hak memperpanjang, paling jeleknya perpu. Nah, sehingga kalau solusinya ini adalah satu tempuhlah sesuai dengan hirarki perundang-undangan. misalnya kelompok tenaga kerja itu kan ada konfederasi. Lah saya harapkan pimpinan-pimpinan serikat pekerja dan pimpinan-pimpinan konfederasi Anda-Anda ini kan orang intelekt lah. Punya intelektualitas. Sehingga cara menyelesaikannya juga yang harus sesuai dengan hirarki perundang-undangan tadi. Contoh, judicial review masih mungkin. Terus kemudian apa namanya menyampaikan amandemen. Poin-poin ini loh yang kami tidak setuju tapi jadi amandemen. Undang-undangan itu itu secara hirarki. Nah, kalau bagi saya analisa saya apa yang diputuskan oleh pemerintah ya beri ruang untuk itu. Beri ruang untuk itu. Tapi at least keputusan itu pemerintah itu harus go. Harus? Go. Oke, ya. Pertimbangan saya apa? Kewibawaan pemerintah membuat sebuah undang-undang ini sudah antara eksekutif dengan legis lati. Ya. Tapi apa namanya untuk ada perubahan dan sebagainya itu boleh-boleh saja. Boleh karena itu saya punya moto, Prof. Ya. karena kebetulan saya mengajar S3 masalah manajemen public policy manajemen saya punya moto lebih baik mengambil keputusan kalau toh salah dapat diperbaiki. Oh, iya. Daripada tidak mengambil keputusan itu sama dengan tidak berbuat apa-apa alias nothing. Sekarang closing statement Mas Dar mengakhiri dialog kita ini. Saran-saran apa yang apa ya mungkin mendesak ya baik kepada masyarakat intelektual atau pemerintah atau DPR atau pengusaha terserah Mas Dar mau dialamatkan kemana atau ide apa merespon situasi sekarang ini yang tidak berkepanjangan Ya, jadi mungkin para pemimpin-pemimpin dari misalnya asosiasi perusahaan dalam hal ini kan Kadin itu bisa juga memberikan satu statement yang menenangkan semua pihak sedangkan mungkin dari asosiasi para pakar hukum itu juga bisa membantu mungkin kumpul untuk membuat satu solusi penyelesaian yang sifatnya menenangkan dan ada segera hasil yang bisa dimanfaatkan rakyat meskipun kecil dulu tapi semua terselamatkan ininya wibawanya dan mukanya tidak ada yang tidak bisa dikompromikan selalu bisa meskipun kecil-kecil dulu ini masalahnya kan kemudian masalah gengsi masalah muka kasihlah muka sehingga bisa selesai dengan cepat dan kita semua kan bisa pakar-pakar orang tokoh-tokoh pintar-pintar diundang dan tujuan kita semua sama yaitu mensejahterakan rakyat membuat Indonesia menjadi negara maju kalau tujuannya sama pasti bisa diselesaikan asal ada kompromi dan mau mengalah rugi sedikit disini tapi dapat tempat yang lain pasti bisa diberi ruang ya baiklah terima kasih Pak Dar Pak Herman terima kasih para pemirsa kami berharap bahwa perbincangan singkat ini bisa memberikan kontribusi bagaimana memilih memilah dan kemudian memberikan satu solusi bahwa agenda utama untuk mensejahterakan rakyat kita sepakat tapi ada berapa tahapan metode yang mestinya bisa dipertemukan kalau semua niatnya baik membela rakyat majukan ekonomi mestinya semua bisa duduk bersama dan berbagai perbedaan tadi bisa dipertemukan insyaallah kita berjumpa lagi pada tema-tema yang menarik pada forum kita yaitu Presiden Executive Club terima kasih selamat menikmati